Pemirsa pemerintah memastikan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta akan menjadikan Jakarta sebagai pusat perdagangan dunia. Pemerintah mengakui selama berstatus sebagai daerah khusus ibu kota, lebih dari 17% produk domestik brutto nasional dihasilkan di kota Jakarta. Usai lagi tak berstatus sebagai ibu kota negara, pemerintah memastikan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta akan menjadi Jakarta sebagai pusat perdagangan dunia. Pasalnya dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Jakarta diberikan banyak keundangan khusus di bidang perdagangan. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Swajar Diantoro mengungkapkan, saat menjadi daerah khusus ibu kota, Jakarta selama bertahun-tahun telah menjadi daerah dengan perdagangan dan perekonomian yang maju. Hal tersebut ditandai dengan lebih dari 17% produk domestik brutto nasional dihasilkan di kota Jakarta. Jakarta ini sudah terbentuk sebagai daerah khusus pada saat dia menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta. Dia langsung bertahun-tahun hari ini sudah terbentuk menjadi daerah yang perdagangannya maju, perekonomian yang maju, dan itu ditandai dengan hampir 20%, tepatnya itu 17% lebih produk domestik brutto Republik Indonesia itu, itu dihasilkan di kota Jakarta. Seperti diketahui dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, pemerintah dan DPR memberikan banyak keundangan khusus pada Jakarta di berbagai bidang. Salah satunya perdagangan yang meliputi konang perizinan dan pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, serta standaritasi pelindungan konsumen.